Intro Halo Jadi tuh pada akhirnya Nyanyah sama tim Urban Mow memutuskan bahwa di salah satu konten channel dari Youtube Nyanyah adalah nyanyah, mengetar, story Kenapa? Karena nyanyah sering menceritakan sesuatu yang menurut nyanyah itu biasa Tapi ternyata menurut mereka horor Padahal sebenarnya buat nyanyah itu biasa Nah biasanya kalau sebelum tidur tuh Kalau dulu sama anak-anak nyanyah Mereka mau tidur kan diceritain Biasanya kalau orang tua menceritakan sesuatu nih Menceritakan sesuatu yang Ya apapun yang bisa diceritakan Tapi kalau nyanyah itu Anak-anak tuh senang diceritakan Sebenarnya horor Tapi bukan buat nakut-nakutin ya Tapi buat mereka tuh excited Dan mereka bisa tidurnya nyanyah Jadi ya gitu lah Kita memang nyanyah, dante, danes Itu senang dengerin cerita horor gitu Jadi bedtime story-nya bukan yang Bukan yang manis-manis Yang horor-horor gitu Nah nyanyah mau menceritakan satu cerita Dan kali ini di episode pertama Di nyanyah bedtime story Nyanyah mau menceritakan sebuah cerita yang Nanti kalian bisa putuskan di komen sendiri Apakah ini menurut kalian sweet ceritanya Atau gimana Kalian bisa nanti bisa komen ya Ataupun bisa memberikan input mengenai bedtime story Jadi disini cerita Kali ini adalah Pada suatu masa Kita mulai pada suatu masa Ada seorang anak Perempuan Yang lebih usianya Sembilan tahun Dan dia Saat itu Sedang pergi liburan Karena dia tidak sedang tinggal bersama ibunya Sejak kecil dia memang diasuh oleh neneknya Ketika liburan Anak gadis ini Tinggal bersama ibunya Yang bekerja sebagai seorang bidan Di sebuah desa terkencing Rumah dinaseh sendiri Di tengah-tengah kebun Meskipun mudah dijangkau dengan gendaran bermotor Hanya saja ketika malam Seperti biasa Di desa-desa Langsung sepi Jam tujuh malam Sepi Hanya ada cahaya bulan Cahaya bintang Dan tidak ada kramen Karena semua orang sudah di dalam rumahnya masing-masing Ketika jam waktunya tidur Anak gadis ini bersama ibunya Sudah berada di dalam kamarnya Kayaknya yang gini Jadi maksudnya Disiapin Dan ayo nak Ayo nak Ayo nak Didur Itu kan Disiapin Itu Waktu itu jam menunjukkan pukul sekitar 11 malam Ibunya sudah memeriksa seluruh pintu dan jendela Ditutup rapat-rapat Tirai juga ditutup rapat-rapat Lampu-lampu yang sekiranya tidak diperlukan Dimatikan Lampu dapur Lampu bagian ruang tamu sudah dimatikan Menjelang jam setengah 12 Biasanya di malam Malam sebelumnya Terdengar suara jangkrik Suara jangkrik Suara kodok Suara angin Yang menembus melalui daun-daunan Pohon Tapi di malam itu Ketika menjelang jam setengah 12 Tidak terdengar suara jangkrik Ataupun binatang Ataupun angin Benar-benar hening Gak lama kemudian Kebetulan baru nyanyi Ngomong gak lama kemudian ada bunyi TAK Gak lama kemudian Kebetulan baru nyanyi Ngomong gak lama kemudian ada bunyi TAK Gak lama Ini jalan-jalan yang dengerin Atau dengerin juga disini Kayaknya sih gitu Yang dengerin ini ceritanya ya Beten story semuanya Ini aja ya Karena suara ini lanjut ya Gak lama kemudian Ada bunyi ketukan pintu Halus sekali Dari arah ruang tamu Baru suara-suara cicak Berarti memang ada yang ikut mendengarkan Pasti ikut dengerin lanjut ya Ketukan itu Lama-lama agak semakin kencang Tapi tidak seperti Kayak ketukan yang marah-marah Tapi ketukan kencang Akhirnya Akhirnya Sang ibu Bangun dari tempat tidurnya Dia bangun Turunlah Dan membuka pintu kamar tidur Pintu dibiarkan terbuka Berjalan menuju ke ruang tamu Menyalakan lampu Luang tamu Tapi ruang tamu tidak mau menyala lampunya Ketika terbuka Ternyata sudah berdiri Satu sosok kakek Yang Membawa senter Tapi senternya diarahkan ke bawah Mungkin khawatir Menyinari Ibu Dari si anak Dan disini Si kakek ini Wajahnya panik Dan bilang ke sang ibu Bu maaf Mengganggu malam-malam Warga kami Membutuhkan ibu Anak saya Mau melahirkan Dan tidak ada Satupun Dokter Ataupun perawat Yang bisa datang Sehingga Saya yang harus datang Jauh-jauh Ke desa ibu Untuk menemui ibu Jam segini Saya mohon maaf Sekali ya bu Ibu bisa Ke desa saya Untuk membantu Anak saya lahiran Karena sebentar lagi Mau melahirkan Sang ibu Mendengar itu Langsung bergegas Tunggu sebentar ya pak Itu saya ambil Peralatan saya Sang ibu Bergegas ke kamar Karena semua Peralatan Dalam bentuk tas Ada di kamar Sang anak gadis Melihat ibu yang sedang bergegas Menanyakan Bu Mau kemana Ini ada yang mau melahirin Nak Kamu tidur aja Sendirian dong Si anak gadis Gak mau tinggal sendirian Aku nemenin Ibu aja ya Sang anak gadis itu Berkata Kamu gak ngantuk Nak Mau nemenin ibu Iya bu Aku nemenin ibu Kan aku lagi libur sekolah Boleh tidur malam Jadi aku mau nemenin ibu Kata sang anak gadis Akhirnya Dengan bergegas juga Sang anak gadis Diturun dari Bumat tidurnya Dan menggunakan Sendalnya Pergilah Sang ibu dan anaknya Disini mengikuti Sang kakek Yang membawa senter Kebetulan Sang ibu lupa Membawa senter Karena terbun-bun Hanya membawa tas Untuk membantu Persalinan Menuju desa Sang kakek Yang berbeda desanya Ibu Dan sang anak Mengikuti Sang kakek Kemudian memasuki Seperti hutan kecil Tapi sangat lebar Dan sebenarnya Banyak warga yang Jarang melewati Hutan tersebut Jika tidak di siang hari Karena apa Dianggap wingit Angker Tapi mau tidak mau Harus lewat situ Karena desa sang kakek Harus lewat situ Ketika saat di pertengah Cahaya bulan itu Sudah mulai Tidak terlihat Hanya dari Sela-sela pohon Menerangi Jalan setapak Sang anak gadis Menggandeng Ibunya Tapi Karena ibunya Repot Membawa tas Persalinannya Akhirnya Tidak Jadi gandengan Lepas tangan Tapi sang anak gadis Mengikuti langkah ibunya Sampai Sang kakek Berkata Oh iya Saya mau mengingatkan Sesuatu Kalau lewat sini Jangan menengok ke belakang Ya Sang kakek Ngomong begitu Ya Sang ibu Mengiakan Tapi sang anak Seorang anak gadis Ketika Mendengar kalimat itu Pasti penasaran Biasanya kalau Jangan ya Gak boleh ya Kalau tidak ada Alasan yang jelas Biasanya penasaran Anak-anak kecil Seperti itu kan Jalan tiga langkah Anak kecil itu Masih berpikiran Kenapa ya Gak boleh menengok Apa karena gelap Kalau gelap Segelap apa Gitu Akhirnya apa yang Dilapkan anak-anak Dari situ Dia menengok ke belakang Gelap memang Hanya ada cahaya Repulan Di jalan setapak Masih bisa Tapi kiri kanannya Gelap Luar biasa Karena ribunya Popohonan Dan semak-semak Sekali hanya Berdengar suara jantung Tapi Angin tidak ada Menengok memang gelap Terlihat gak Mau gelap Benar Kemudian Kembalikan badannya Ketepat Padahal langkahnya Sebenarnya Dekat sekali Dengan ibunya Dan sang kakein Di depannya Hanya dalam Hitungan detik Ketika dia menengok Parah nakal Dan langsung Melihat depan Ibunya udah kada Sang kakek juga sudah Tidak ada Menyap Anak gadis ini berpikir Apa aku harus berlari Terus ke depan ya Untuk mengejar Tapi ke arah mana Nanti malah Makin nyasar Akhirnya Sang anak gadis ini Memutuskan untuk Kembali lagi Melalui jalan setapak Yang tadi dia lalui Bersama-sama Dan kembali ke rumah Kesokan paginya Sekitar jam 10 pagi Sang ibu pulang Sang anak juga sudah bangun Mak Kamu kemana Ibu kemarin Membantu melahirkan Tapi kamu Kok gak ada Bu aku capek Aku pulang aja Makanya Aku langsung pulang Sang anak gadis Oh Kamu tahu gak nak Kemarin ibu Membantu melahirkan Siapa Siapa bu Pikir ini manusia Tapi ketika Berteriak Yang mau melahirkan Memang seperti manusia Perempuan Tapi ketika berteriak Tiba-tiba Membah Besar tubuhnya Dan berburu Ternyata Sang kakek tersebut Adalah Ayah Yang menjelma Dan keluarganya Anak perempuannya Sebelum menjelma Berubah Menjadi Benduo Ternyata Ibu Membantu Melahirkan Anak Benduo Yang sedang Mengandung Dan harus Melahirkan Jadi Pengalaman Ibu tersebut Membantu Melahirkan Benduo Cerita tersebut Sebenarnya Kisah nyata Yang nyanyah Alami Dimana nyanyah Sebenarnya Sang anak Dari situ Dan Yang membantu Melahirkan itu Adalah Almarhumah Ibu nyanyah So Itulah Alasan Kenapa Sebenarnya Ketikanya Kek lokasi angker Ketika bertemu Dengan Om-om Gendo Segala Segalanya Mereka sudah Melihat Oh Ini anak Perempuan Yang ibunya Dulu Pernah Membantu Melahirkan Klan Dari Benduo Jangan Pernah Diganggu Jangan Pernah Diutat Atik Dan nyanyah Punya Pengalaman Lainnya Dengan Klan So Itu Bedtime Story Dari Nyanyah Malam Ini Untuk Semuanya Sudah Menonton Selamat Tidur Dan Tidur Nenya Tidur